Komisi 8 DPR RI telah selesai menggelar rapat dengan pendapat atau RDP dengan Kementerian Agama untuk membahas rancangan kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2021. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Diandra Mukni. Langsung dari gedung DPR RI kita akan bergabung dengan Diandra. Diandra bagaimana hasil rapat dengan pendapat yang dilaksanakan oleh Komisi 8 DPR dengan Kementerian Agama pada hari ini? Ya baik, selamat malam Yohana dan juga Pemirsa. Pada hari ini Komisi 8 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat dengan Kementerian Agama untuk membahas rancangan kerja anggaran dan juga rencana kerja pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Dan pada rapat yang digelar pada hari ini Kementerian Agama mengajukan penambahan anggaran sebesar 3,8 triliun rupiah dan dengan total pengajuan yaitu Rp70,51 triliun rupiah. Dan di sini Menteri Agama menjelaskan anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kualitas fungsi agama dan juga peningkatan pendidikan keagamaan di Indonesia. Dan namun berdasarkan kesimpulan yang disampaikan dalam rapat ini Komisi 8 ini belum dapat menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Agama. Di sini Komisi 8 juga meminta Kementerian Agama untuk merevisi dan juga mengevaluasi kembali rencana program serta anggaran dalam pagu indikatif era PBN tahun 2021 mengingat saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Di sini sejumlah usulan juga disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI terkait dengan rencana program Kementerian Agama. Di antaranya adalah anggaran tunjangan profesi guru in passing, lalu juga pemberian bantuan dampak COVID-19 kepada para ustadz dan juga tenaga pendidikan agama. Dan juga selain itu meningkatkan sarana dan prasarana institusi pendidikan seperti madrasah, pesantren PT KIN, dan juga di tempat ibadah. Dan berikut kita simak pernyataan dari Menteri Agama Fahrul Razi. Memang dalam konsep kami tapi belum bisa dihungkan ya, karena ini kan masih dalam konsep ya. Kami memang mengajukan tambahan itu dengan beberapa hal untuk dalam kaitan untuk kaitan dengan COVID-19 ya. Tapi dalam diskusi kami tadi kami temukan memang banyak beberapa hal yang perlu direkvisi kembali. Jadi saya belum bisa menyampaikan secara detail, karena itu belum menjadi kesepakatan kami kan ya. Tapi memang dalam konsep kami ada kami sebutkan. Poliswap itu kami mengajukan, nanti tentu saja disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Kalau sande memang tidak penuh ya tentu kita sesuaikan anggaran yang ada untuk bisa menata semua kegiatan kita. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Yohana. Baik, diandram tampolkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.